selamat datang semuanya, selamat datang kembali di Trash Talk dan gue hari ini bersama salah satu pemain, mungkin pemain paling terkenal nih di antara pemain kuliahan nih, yaitu Rivaldo Tandra iya kenapa Rivaldo? nah Rivaldo ini bermain untuk berita harapan kepada Danny, melakukan syuting, oh sayang sekali Ribbon yang kuat tapi, oh nice baik sekali dari Rivaldo dari Gabriel tadi Yeva cepat saja Yeva kepada Rivaldo nice baik sekali nice tadi, oh Rivaldo sangat cepat sekali Rivaldo Rivaldo nice nice drop dari Rivaldo tadi Rivaldo Rivaldo baik sekali dari Rivaldo oh on fire sepertinya Rivaldo ini gue mainin nanya ke orang-orang ya, siapa yang paling jago di antara pemain kampus dan gue udah ngomongin nanya, ini dari pelatih profesional dari pelatih kampus, dari pemain di kampus, dan gue udah nanyanya gini nih pemain yang paling jago di kampus di kampus tapi yang selain Rivaldo ya dan gak ada yang bisa jawab loh cuma bisa tau ini Rivaldo doang nah itu perasaan lu gimana kalau bisa begitu? eh puji Tuhan sih orang nilai gue pemain bagus di level impunitas mungkin mereka ngeliat gue pas lagi main bagus aja kali baru mereka bisa berpendapat begitu merendah banget ini dan bagi yang belum tau Rivaldo ini back-to-back MPP di Liga Mahasiswa ya tahun 2014 eh, tahun 2014 tahun 2014 itu juara juga gak dong? juara nasional dua-duanya ya iya dia ini setiap hari harus bangun jam 5 pagi untuk latihan bener gak? jam 4 pagi jam 4 pagi jam 5 itu sehari-hari persiapannya gimana ya? jadi breakfast dulu ya paling makanan-makanan cil aja sih ya persiapannya tidur lebih awal dari biasanya mungkin jam 10 jam 9 jadi jam 9 udah tidur tuh biasanya dan latihannya tuh sehari sekali apa? sehari sekali tapi biasanya sorenya ada gym oh sorenya ada gym jadi pelatihnya ini Mr. Metcalf gue juga pernah disini try out sebenarnya tahun 2007 banyak kenangan karena gue disiksa juga one on one full port sendirian sedangkan lawannya ada 4 yang digantian dan gue sempet muntah jadi lapangan ini sebenarnya gak ada kenangan juga nih buat gue nih salah satu kekurangannya pemain basket Indonesia menurut gue itu latihan ekstra itu menurut gue kenapa pemain Indonesia banyak yang gak apa yang buat yang gue bilang gak maju tapi majunya agak susah karena mereka tuh kurang mau kasih latihan ekstra aja kalau lu sendiri ada gak sih setiap latihan kayak nembak-nembak 200-300 gitu kalau di UPH itu itu nambah-nambah sendiri tuh kayaknya udah sesuatu yang wajib tuh maksudnya bukan dari pelatihnya ya gue seneng sih tim match gue juga kesadarannya tinggi misalnya habis latihan pasnya udah pergi pas itu ada aja yang misalnya one on one sendiri tembak sendiri itu sih yang gue seneng makanya ya kita emang latihannya singkat 1 jam 12-12 menit cuman ya kebanyakan habis latihan itu tambah sendiri sampai jadi 2 jam 2 jam setengah itu sih yang gue bilang paling penting gue tau sendiri kalo apa-apa yang profesional pun pasti halangan yang paling pertama adalah lapangan karena kan gak semua tim punya lapangan sendiri dan mereka harus sewa itu sih tapi gue sih mengharapkan nanti dari management team atau gimana ada lah yang bantu lah buat mereka yuk salatnya buat basket untuk maju ya tapi kalo untuk Rivaldo sendiri ada gak sih pemain 3 mahasiswa yang Rivaldo impress banget sih ini jauh banget gitu selain yang teammate ya iya 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 selain yang teammate oh teammate kayaknya OPIC kayaknya OPIC tapi kalau ini kemarin sih ada lawan STI BP dulu pernah di BL bar juga all-star Rio Gadeswara oke iya kemarin pas dia main gue liat dia improve banyak banget sih oke gue gak tau posisinya apa point guard rio rio siapa itu rio Gadeswara oke oke ngomongin DBL Rivaldo juga dudul tempat DBL juga ya nah itu ikut sekolahnya dari Pontianak sekarang Rivaldo dari Pontianak dan dulu mulai basket itu gimana sih di Pontianak iya mulai basket itu kelas 6 SD itu cokap gue kemudian pemain basket terus dia ngajakin gue 3 persaudaran nih ngajakin main basket dan jujur gue pertama gak tertarik oke jadi dia ngetertarik teman koko gue jadi dia main basket singkat cerita SMP kelas 2 gue ngikut dia main basket karena gue dengar dari basket itu bisa bawa gue untuk jalan-jalan waktu itu tuh O2SN apa itu O2SN? olimpiade olahraga sesua nasional oke gue gak tau iya jadi yang menang wakilin Kalimantan Barat untuk main di Jakarta oke makanya gue seriusin basket itu jadi gara-gara itu Rivaldo serius basket serius iya dan itu dulu waktu di Pontianak itu latihannya di sekolah aja atau ada klub itu tuh? ada klub ada sekolah jadi Selasa, Kamis, Sabtu itu gue latihan sekolah Senin, Rabu, Jumat latihan klub dan sekarang berarti harus berterima kasih dong Kakak Rio iya terima kasih banget bisa sampai sekarang bisa MVP bisa juara nasional di SMA maupun juga kampus dan berjalan-jalan ke Amerika juga jadi dua kali dua kali dan yang kedua sempet main di lapangannya Sacramento Kings ya iya stick train arena nah itu nervous gak sih? itu lagi half time ya kayaknya? oh enggak bukan jadi gue disana kesempatan untuk latihan tanding lawan klub disana juara state disana waduh itu namanya sekolah itu gak? lupa bukan nama sekolah sih itu jadi main ada yang nonton tapi? enggak enggak ada yang nonton kosong? kosong tapi tetap aja pasti merinding dong iya karena lakukan NBA beda banget sih sama lapangan-lapangan kita disitu nervous gak tuh pas? main nervousing dia ada cuma lebih ke exciting excited tapi waktu di Sacramento sendiri ketemu pemain NBA enggak enggak cuma kita ada nonton nontonnya inget Kings lawan Kings lawan 14 wah Damian Lillard ya iya Damian Lillard didolah Damian Lillard apa gak? Lebron Lebron James waduh gue sejujurnya gak belum pernah yang nonton Rivaldo main tapi kalau gue dengerin kayaknya emang mainnya mungkin Lebron James dapetnya triple-dapel belum? pernah nah di UPH enggak kalau di UPH enggak? tapi waktu SMA iya SMA triple-dapel oke oke keran juga oke main dari gue kayaknya double-dapelnya susah kayaknya tapi sekarang kita ngomongin ya Rivaldo ini selain pemain basket juga udah punya bisnis sendiri sekarang ya bola ubi namanya bobo ubi dan satu lagi fish and chips itu iya oke oke itu cara ngatur waktunya gimana ya dan pasti bisnis harus apa ya harus oversee semuanya harus lihat-lihat gitu karena nanti aku latihan basket juga itu Rivaldo boleh ceritakan gimana itu cara bagi waktunya kalau cara bagi waktunya gue mulai bisnis jadi pas off-season oke jadi off-season kan basket agak di kesampingkan jadi gue fokus dulu ya sama nyari bisnis jadi gue bikin sistem jadi setelah off-season itu gue udah siap meninggal bisnisnya bukan tinggal maksudnya fokusin diri lebih ke basket daripada ke bisnisnya tapi luar biasa ya pemain seperti Rivaldo gak mikirin basketnya biasanya lu fokus basket dulu deh gini 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 tapi kalau lu kan udah sampe oke ini untuk masa depan gue juga dong pasti dong lu udah siapkan jadi biar nanti kalau udah gak main basket lagi pasti udah ada apa ya kayak persiapan untuk bisnis lah udah punya modal lah gitu tapi ide-nya sendiri ini datang dari siapa dulu waktu ngumpul bisnis ini? kalau yang Bobo Bi itu dari waktu itu kan Porn kita satu tim tuh nyobain katanya Stek Pandu kan namanya Bola Ubi oke jadi kita gojekin makan Bola Ubi pas gue makan enak banget gitu terus semuanya suka gue pikir kenapa gak gue bawa aja Bola Ubi ini ke Jakarta kita kan gak selalu Indonesia jadi karena udah ada berapa French koin Bola Ubi 39 udah berapaan ke kota kota udah 12 waduh luar biasa banget gue belum pernah sih liat ada pemain basket di Indonesia apalagi dari masih di kampus udah punya bisnis sebesar itu dan masih main basket dan tahun depan kemungkinan udah bukan kemungkinan sih udah pasti kayaknya main di Satre Muda Fertanina ya partnernya Rivaldo udah masuk duluan di Satre Muda nih Christian Minawan coke nah itu excited gak sih lo udah mau naik ke profesional dan masih bisa ketemu coke gitu iya iya kalo excited 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 banget sih ya gue udah ngomong sama dia sama Lauren juga oh iya sama Johan Lauren juga ya sama Johan Lauren sama Lauren dan Steven OE berarti ada 4 alumni UPH di SM bener ya jadi dulu kayak sering sih disini setiap cerita kita kalo pro gimana ya gini gini taunya akhirnya malah berakhir di satu tim kan gue seneng sih sebenernya tapi gila juga ya pernah kebayang gak sih dulu kalo bakal 1 tim lah 4 tim lah iya pernah kebayang gak? enggak sih jujur ya gue punya pikiran kalo mereka bakal naik pro cuma kita gak tau kalo bakal 1 tim tapi sekarang udah ngomongin belum? sekarang udah ngomongin belum? nah sekarang udah udah wah gila kita harus buat emang saat yang muda buat sama-sama udah kan mereka biasanya main kesini kan kita ada ngomong-ngomong sih pengen juara bareng lagi lah wah tekan dia juara bareng di Liga Mahasiswa nanti di Profesional juga juara bareng tuh jarang tuh gue denger cerita kayak gitu juga sih luar biasa banget sih tapi gue mau nanya juga sama Rivaldo Rivaldo tuh punya gak sih kayak inspirasi pemain nasional gitu mungkin kayak kalo gue look up ke pemain nasional ini untuk apa berkembali pemain basket yang lebih bagus juga kalo di Indo sih yang teka artis ya arti? kenapa tuh liat teka arti? gue liat untuk posisi yang sambil berjama gue emang dia yang terbaik sih kalo lu liat visi dia buat main basket tuh kalo menurut gue di atas level rata-rata pemain Indonesia lumayan setuju juga sih gue karena Argy menurut gue juga salah satu pemain terbaik lah ya di Indonesia gue juga mainnya pintar gue juga pintar ke bawah cara baca dan dia poin aja sebenernya orang suka underrated kadang-kadang gue mikir kan pemain itu kalo orang liat dari stats biasanya poin biasanya poin kalo di Indonesia itu tapi kalo Argy itu gue liat kan kadang-kadang kalo orangnya kurang jago biasanya orangnya masih dikit dan kadang-kadang juga dia reboundnya bagus asisi terus dan kadang-kadang juga yang gak diletak orang defense-nya Argy sebenernya not bad itu lah kadang-kadang di Indonesia gue suka sayang kan ya kadang-kadang orang terlalu melihat itu aja di sudut pandangnya yang penting orang paling baik poin itu paling jago sebenernya enggak ya kalau begitu thank you banget Rivaldo untuk interview-nya good luck untuk nanti melawan Ubaya minggu depan nih kayaknya kita gak 24 ya gua gak salah gua gak salah good luck dan guys jangan lupa untuk follow Rivaldo di Instagram at Rivaldo Tandra follow gue at Rocky Padilla Photo jangan lupa untuk kasih like thumbs up di videonya dan yang mau komen mau komen tentang Rivaldo udah pernah nonton Rivaldo mungkin boleh komen sejago apa karena gue juga harus sekali-sekali nonton Rivaldo gua belum pernah nonton Rivaldo kalau gitu guys thank you banget udah nonton and I'll see you guys on the next video thank you